Dengan Sulawesi Utara, dari teman-teman dari Samratulangi yang jadi pembicara di online lecture minggu lalu. Minggu ini dengan teman-teman dari penempatih. Terima kasih, Pak, atas ajakannya ini. Luar biasa. Lalu kita langsung dengan kerjasama riset dan sebagainya. Betul. Jadi kemarin kita bicara dengan teman-teman dari, terutama Prof. Edi dari Unserat, itu kan bahan alam juga. Nah bagaimana kalau Unserat dengan Umpati, bersama dengan Uncen, terus Universitas Papua dan Universitas Musamus, kita kolaborasi bersama untuk garap bahan alam di Indonesia Timur. Jadi itu bisa jadi kolaborasi besar itu. Nanti kita tidak tentukan topik atau tema apa yang bisa kita garap sama-sama. Iya, Pak, benar. Intinya kita tentukan dulu topik besarnya apa, nanti kita bagi-bagi pekerjaannya. Betul. Kan ada berapa skema yang bisa melibatkan teman-teman dari universitas lain, itu bisa kita coba jejaki. Ya, saya kira banyak sumber daya alam yang belum terangkat, terutama di kawasan Timur Indonesia, Pak. Baik itu Hayati maupun Hayati. Betul, Pak. Tapi kita kayaknya kita banyak kecolongan data. Dua hari yang lalu saya coba search data, share data di apa, sharing, apa namanya, cari-cari data di internet, terutama resep-resep terbaru di tahun 2020 dan 2021. Saya dapatkan tiga artikel dari penulisnya, dari luar negeri semua, dari Perancis, dari Australia, dan tidak ada orang Indonesia. Sayangnya, tempat riset dan bahan alamnya itu ngambilnya di Halmaherah. Iya, betul. Jadi itu sama, Pak Muladi. Itu keperhatian. Betul, Pak Elah. Itu keperhatianan saya juga. Jadi kita kerjasama dengan, penelitian bersama dengan para penelitian dari luar, dari universitas luar negeri, bahannya diambil dari kita, tetapi analisinya kan di luar, di tempat mereka. Karena mereka punya instrumentasi peralatan yang, yang apa, apa namanya, terkinilah. Nah, karena dianalisis di sana, kita kadang tidak masuk sebagai tim riset mereka. Kita cuma pasok bahan saja. Nah, itu satu kerugian kalau. Nah, sebaiknya kita juga masuk pada tim penelitian mereka. Nanti kalau publikasi pun, kita juga masih mempublikasi mereka. Iya, benar, Pak. Terutama yang membahas tentang biogeochemistry, botaninya di Halmaherah itu, funding-nya memang dari luar. Saya lihat semua penelitinya dari luar, terutama yang daerah-daerah pertambangan itu kan didanai dari perusahaan. Sayangnya, kita tidak melibatkan periset lokal. Itu yang kita... Jadi, ini kasusnya adalah yang donaturnya atau pendana itu dari perusahaan tambang yang ada di Halmaherah, terus mengangkat bahan tambang atau hasil alam yang ada di situ, diteliti oleh orang luar, terus mereka dapat dana untuk penelitian, mereka dapat publikasinya, tapi tanpa melibatkan kita, para peneliti lokal, ya. Iya. Mestinya kan, paling tidak, ada beberapa seperti itu. Dan ada juga yang dari UNDP. Oh, dari UNDP juga ada, ya. Ada. Saya kira memang teman-teman peneliti perusahaan timur Indonesia mesti kolaborasi untuk menggarap itu. Paling tidak sharing biaya, sharing tenaga. Iya, iya. Betul. Emang kita harus belajar untuk selalu melakukan kolaborasi besar, ini ya. Pak Frans, Pak Mulyadi, mohon izin. Kita bisa mulai, karena sudah jam 3. Pas, ya. Iya, silahkan. Kita mulai, mari. Oke, baik. Iya. Nanti, nanti, iya, baik. Ibu, ibu Vivi mungkin bisa ini ya. Kita bisa ambil air. Baik, Pak Jackson. Baik, terima kasih. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Dr. Franz Asmuruf, MSI, selaku Ketua HKI, Cabang Papua, Papua Barat. Yang kami hormati, Bapak Dr. Mulyadi, SSI, MSI, selaku Ketua HKI, Cabang Maluku dan Maluku Utara. Yang kami hormati, Ibu Dr. Helti Kainama, SPD, MSI, dan Ibu Yeni, Pintawi Pasaribu, ST, MSI, sebagai pengateri, serta yang terhormat, Bapak Ibu dosen, dan para mahasiswa, peserta online lecture yang berbahagia. Selamat datang, dan selamat berjumpa kembali, dalam acara online lecture seri 2, Kimia Organik Bahan Alam, yang diselenggarakan oleh, Kehimpunan Kimiawan Indonesia, Cabang Papua, Papua Barat, yang berkolaborasi dengan, Universitas Patimura, Universitas Cendrawasi, Universitas Papua, dan Universitas Musangus. Kuliah ini juga, dapat diikuti di channel YouTube, HKI Papua, Papua Barat. Peserta kuliah, pada sore hari ini, berasal dari hampir seluruh Indonesia. Ada dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, dan Papua. Sehingga sudah sepantasnya lah, segala puji dan syukur, kita panjatkan, karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul, untuk bersama-sama, menimba ilmu, dari kedua pemateri yang luar biasa. Meskipun, kita hanya berjumpa, lewat layar laptop, dan HP kita masing-masing, dalam uang sebegini. Semoga kita semua, tetap sehat selalu. Materi kuliah kita sore hari ini, ada dua. Yang pertama, tentang kemotra, kemotide, love oil, yang akan disampaikan, materinya tentang, kemotide, love oil, dari hutan tropis, Maluku, sintesis, derivat, dan bioaktifitasnya, yang akan disampaikan, oleh, Ibu, Doktor, Healthy Kainama, SPD, MSI, dari, Unpati, dan materi keduanya adalah, potensi anti-malaria, tumbuhan tropis Papua, yang akan disampaikan, oleh Ibu, Yeni Pintauli, Pasaribu ST, MSI, dari Universitas Musamus. Sebelum memulai acara ini, perkenankan saya, Evelina Somar, selaku MC, pada sore hari ini, untuk membacakan, susunan acara. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, dua, doa hening, tiga, menyanyikan Indonesia Raya, empat, prakata dari Ketua HKI, Jabang Papua, Papua Barat, lima, prakata dari Ketua HKI, Jabang Maluku, dan Maluku Utara, sekaligus membuka acara ini, enam, foto bersama, tujuh, penyampaian materi kuliah, delapan, tanya jawab, sembilan, closing statement, dan penutup. Baiklah, kita beranjak pada agenda selanjutnya, yaitu doa hening. Saya akan memimpin doa hening ini. Marilah kita berdoa. Selesai. Selanjutnya, menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tegap, hadirin dimohon untuk duduk tegap, dan mendengarkan dengan hikmah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Tata. Mungkin spotlight yang pertama untuk Ibu Kedua pebicara dulu ya Pak Irja Oke Ya ini saya mau cari-cari Ibu Yeni sebelah mana Untuk pin ini Oke baik Siap ya Satu Dua Tiga Oke Kemudian Kemudian Oke untuk peserta semua Peserta semua Satu Ada berapa Ada lima slide ya Satu Dua Tiga Oke Slide kedua Satu Dua Tiga Slide ketiga Satu Dua Tiga Slide keempat Satu Dua Tiga Yang terakhir Satu Dua Tiga Oke baik Bu Vivi Saya kembalikan Ya baik Terima kasih Pak Jackson Selanjutnya Acara inti penyampaian materi kuliah Yang akan dipandu oleh Ibu Lampiar Erawati Seregar SPD MPD Dosen Kimia FKIP UNMUS Selaku moderator Saya akan memperkenalkan beliau secara singkat Beliau dilahirkan di Tapanui Utara 23 Juli 1984 Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Negeri Medan pada tahun 2009 Dan menyelesaikan pendidikan magisternya tahun 2016 di Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan Beliau juga menjadi guru kimia pada SMA Keladan Sumatera Utara pada tahun 2009 sampai dengan 2015 Dan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 Beliau menjadi guru kimia di SMK Keladan Sumatera Utara Dan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang Beliau menjadi dosen di Pendidikan Kimia Universitas Musamus Merauke Demikian perkenalan singkat kita dengan Ibu Lampiar Selanjutnya saya serahkan waktunya ke Ibu Lampiar Selamat sore dan selamat sejahtera buat kita semua Terima kasih kepada Ibu Evelina Somar SSI MSI Selaku MC yang telah memberikan kesempatan Untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini Yang terhormat Bapak Dr. Randus Franz Asmurup MSI Selaku Ketua HKI Papua dan Papua Barat Yang terhormat Bapak Dr. Mulyadi SSI MSI Selaku Ketua HKI Maluku dan Maluku Utara Yang terhormat kedua pemateri kita Ibu Dr. Helti Kainama SPD MSI Yang terhormat kandidat Dr. Ibu Yeni Pintau Lipasar Ibu ST Dan yang terhormat Bapak Ibu dosen yang hadir pada saat Jum ini Dan juga seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti Jum pada sore yang berbahagia ini Topik kita pada hari ini sangat menarik yaitu online lecture seri 2 Yaitu kimia organik bahan alam Dimana kimia organik bahan alam merupakan senyawa organik Yang secara alami terdapat pada alam khususnya itu mahluk hidup Dengan biosintesisnya kemudian bioaktivitas Dan apakah senyawa tersebut dapat memiliki potensi untuk dimanfaatkan umat manusia Topik pertama yaitu chemotype cloud oil dari hutan tropis Maluku Sintesis teripat dan bioaktivitas Sedangkan topik yang kedua yaitu potensi anti-malaria tumbuhan tropis Papua Sebelum pemaparan materi ini izinkan saya membacakan sisi 2 materi Yaitu pemateri yang pertama Yaitu Ibu Dr. Helti Kainama Beliau adalah dosen pro di pendidikan kimia umpati Pendidikan S1 dari beliau adalah dari Universitas Patimura Yaitu 1997 Pada tahun 2005 beliau menyelesaikan S2 kimia Ehmipa Universitas Gajah Mada Dan pada tahun 2020 beliau menyelesaikan S3 kimia Dari Institut Teknologi 10 November Beliau sudah memiliki hak patent Kemudian juga beliau aktif di dalam menu list yaitu dalam pertemuan ilmiah Yaitu publikasi pada jurnal internasional berikutasi diantaranya Pharmaceutical Chemistry Journal Hayati Journal of Bioscience Open Chemistry European Journal of Pure and Applied Chemistry American Journal of Applied Chemistry Science ISM Science Journal Kemudian AIP Conference Proceeding Dan beliau juga aktif mengikuti indikasi seminar internasional berikutasi Salah satunya adalah yang terbaru Yaitu Diverse ECCE 2021 yang dilaksanakan di Ambon Indonesia Dan beliau juga sangat aktif dalam pengalaman riset Di antaranya adalah Chemotype Essential Oil of Malay Leuka Kaju Putih Live from Lactama in South Buru District Kemudian eksplorasi senyawa-senyawa metabolit sekunder Garcinia Plasor Dan Garcinia Hussor Endemic Maluku dan evaluasi beberapa bioaktivitas Kemudian The Relationship of Free Radical Scafegging Dan End Total Penolid and Flaponoid Contest of Garcinia Plasor Pamp Dan masih banyak pengalaman beliau dalam riset Dan beliau juga sangat aktif berkolaborasi dengan pengalaman kolaborasi riset Yaitu dengan Department of Forest and Forest Product Science Kemudian juga Natural Product Laboratory Kemudian Light Kimia yang UTM yaitu yang terdapat di Malaysia Kemudian itu Lab NPSC dan Lab Mikroorganisme ITS Dan yang terakhir adalah Lab Parasitologi Fakultas Kelukteran UGM Demikian pembacaan untuk CPI materi yang pertama Yang kedua tidak kalah menarik lagi yaitu Ibu kandidat Dr. Yeni Bintauli Pasaribu STNSI Beliau lahir di Sawitulu, Sumatera Utara 29 September 1978 Beliau menyelesaikan S1-nya dari teknik kimia UGM pada tahun 2004 Dan pada tahun 2011 beliau menyelesaikan S2-nya dalam bidang kimia Universitas Hasanuddin Dan sekarang sedang mengambil S3 kimia di Institut Teknologi Surabaya Beliau merupakan dosen pendidikan kimia Kemudian pernah menjabat sebagai ketua jurusan pendidikan kimia FKIP Universitas Musamus Tahun 2012 sampai dengan 2013 Kemudian pernah menjabat kepala bagian kipigawaian, tata laksana dan rumah tangga UNUS Kemudian beliau pernah menjabat sebagai dekan FKIP Universitas Musamus 2015 sampai dengan 2019 Penelitian beliau adalah analisis bioaktivitas sirup sarang semut, komer Yang kedua adalah isolasi, modifikasi struktur dan studi bioaktivitas senyawa penolit Demikian sifidari kedua pemateri Selanjutnya Tata tertib dari selama pelaksanaan pemaparan materi dan diskusi Perlu kita ketahui adalah merupakan tata tertib yaitu online lecture kimia organik bahan alam Yang pertama adalah itu para peserta online lecture dimohon untuk mengikuti semua rangkaian penyampaian materi dari narasumber hingga selesai Yang kedua dimohon para peserta online lecture itu tertib dan tidak membuat kegaduhan selama rangkaian penyampaian materi berlangsung Peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon namun dapat mengaktifkan kamera Kemudian setiap pemaparan materi dari narasumber akan berlangsung selama 30 menit Dan sesi tanya jawab akan disediakan selama waktu 20 menit secara paralel setelah materi kedua selesai Pertanyaan dapat disampaikan nanti sambil pemaparan materi dapat ditulis di kolom chat Yaitu dengan menulis nama, jurusan, asal perguruan tinggi, pertanyaan dan ditujukan kepada pemaparan pertama atau kedua Demikian tata tertib untuk kita ikuti bersama supaya materi dan pelaksanaannya adalah kondusif Baiklah untuk menghemat waktu mari kita dengarkan pemaparan materi dari pemateri pertama yaitu Ibu Dr. Helti Kainama SPD MSI yaitu dengan topik chemotype kloid oil dari hutan tropis Maluku Sintesis deripat dan bioaktifitas dipersilakan Terima kasih Ibu Helti Mute belum di mute belum di unmute Terima kasih Ibu Lampiar sebagai moderator yang sudah mengenalkan saya Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua HKI Cabang Papua-Papua Barat Maupun Ketua HKI Maluku-Maluku Utara Terima kasih untuk kepercayaan saya berbagi sedikit pengetahuan yang merupakan hasil-hasil riset yang saya lakukan Ijinkan saya share Beberapa penelitian telah kami kerjakan dalam tim Salah satu yang akan kami sampaikan pada saat ini dalam bentuk perkuliahan secara online Adalah dari tumbuhan cengkeh Eugenia Karyopilata Nah yang muncul di gambar ini bukan cengkeh Bapak Ibu suruh saudara sekalian Adalah tumbuhan kayu putih Melaleuka kaju putih Nah Glove oil ini menjadi sangat penting Dan beberapa hasil riset yang telah kami publis Sehingga boleh kami sampaikan di perkuliahan ini Sedara-sedara mahasiswa yang berbahagia Senang sekali bisa berbagi bersama sedara-sedara Ada juga Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir Ada juga dari Balai Industri Dr. Edo Dompepen Salam hormat Di Indonesia sebagai negara Mega biodiversitas Ini mempunyai higher plant Tumbuhan tinggi ada 75% dari jumlah populasi higher plant di dunia Itu diperkirakan kurang lebih 250 spesies Jadi Indonesia berada pada urutan kedua setelah Brazil Nah Tumbuhan tinggi yang ada di hutan primer maupun hutan sekunder ini Mempunyai kandungan metabolit sekunder Baik sebagai metabolit sekunder pada kelompok venolat Di antaranya santon, bensofenon, stilben, plafonoid, calkon Ada juga dari kelompok terpenoid, alkaloid, tanin maupun saponin Nah fungsi dari senyawa-senyawa metabolit sekunder bagi tumbuhan adalah Untuk mempertahankan eksistensi hidup Ya berfungsi sebagai atraktan, berfungsi juga sebagai protektan maupun rivellen Nah Maluku yang sejak lama bahkan dijajah Karena kaya akan rempah-rempah dikenal sebagai Spice Island Ini mempunyai hutan primer maupun hutan sekunder Yang kaya akan tumbuhan non-essential oil maupun essential oil yang dapat dihasilkan Nah semua beberapa tumbuhan yang Yang diketahui mengandung essential oil yaitu Eugenia karyopilatam Miristica fragrance Melaleuca kaju putih Maupun sinamomun sulilawan Melaleuca kaju putih ini banyak tumbuh di pulau buruh Dan pada masa covid ini menjadi incaran banyak orang Namun pada saat ini saya tidak membahas Melaleuca kaju putih Tapi saya membahas Eugenia karyopilata Essential oil dalam kehidupan itu sangat berperan aktif Jadi ada metabolite sekunder yang terkandung di dalamnya Sehingga kita dapat menganalisis fitokimia Juga berfungsi sebagai flavor, fragrance, aromaterapi Kemudian mempunyai nilai yang dapat menjadi sumber untuk pengembangan dalam industri Essential oil lebih banyak mengandung terpenoid Dan dapat kita isolasi menggunakan metode destilasi Baik steam destilation maupun hydro destilation Untuk analisis essential oil Senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya Kami banyak menggunakan Lebih banyak menggunakan gas kromatografi dan spektrofotometri masa Nah kedua alat ini Ini sekalian mengenalkan Jika ada kerjasama Mungkin kami bisa menginformasikan bahwa gas kromatografi GC dan GC-MS itu ada di lab kimia organik FMI Baunpati Nah ini yang kami pakai untuk menganalisis Senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya Essential oil Nah secara umum Untuk melakukan penelitian Tumbuhan Biasanya didahului dengan survei Ini beberapa dokumentasi kami Melakukan survei Hal ini dilakukan penting untuk Mengetahui keberadaan tumbuhan yang potensial Dan sudah tentu ini harus ada informasi sebelumnya Terkait dengan Lokasi-lokasi yang akan kami datangi Sehingga tidak menjadi sesuatu yang Mencari-cari pada saat yang Kebutuhan Bagian-bagian tumbuhan yang akan diambil sebagai Sampel dalam suatu penelitian Penting sekali dilakukan survei Jadi didasari juga dari Kalau itu tumbuhan obat Biasanya didasari pada Kebiasaan masyarakat secara Lokal menggunakan itu untuk Tumbuhan obat tertentu Jadi secara Secara tradisional Mereka menggunakan tumbuhan-tumbuhan obat Nah ini ada beberapa Beberapa Dokumentasi kami Yang dilakukan Survei Tumbuhan yang berpotensi Obat yang kami lakukan di Pulau Ambon Kemudian ke Maluku Tenggara Sampai ke Kepulauan Aru Di Bobo Nah dari hasil survei Kami dapat mengambil Bahan Untuk Suatu riset Nah ini penting juga Mahasiswa mengetahui Karena Untuk Melakukan penelitian Tiba-tiba saja Datang Ide itu Sebenarnya juga Perlu dilengkapi Dengan Informasi Masyarakat Maupun Harus melakukan Survei terhadap Tumbuhan-tumbuhan Survei yang dilakukan Ini kami Mengikut sertakan Ahli botani Dari Universitas Patimura Hasil Penelitian Hasil survei Kami lakukan Penyiapan Spesimen Dalam bentuk herbarium Seterusnya Dilakukan Pemeriksaan Spesimen Tumbuhan Jadi jaringan Tumbuhan yang Biasanya Diambil Sebagai Sebagai Sample Biasanya Adalah Daun Bunga Buah Kulit Buah Biji Kemudian Kulit Batang Batang Kayu Batang Kemudian Kulit Akar Dan Kayu Akar Ini beberapa Jaringan Tumbuhan Yang Umum Digunakan Untuk Sample Penelitian Dari Suatu Tumbuhan Jadi Jika Spesimen Yang terdiri Dari jaringan Tumbuhan Tadi Itu lengkap Ini dapat Dilakukan Pemeriksaan Spesimen Tumbuhan Sehingga Mengetahui Scientific name Dari Tumbuhan Tersebut Nama ilmiah Dari Tumbuhan Tersebut Nah Pemeriksaan Tumbuhan Spesimen Tumbuhan Dapat Dilakukan Pada Lembaga Lembaga Terkait Karena Orang kimia Tidak Tidak Kompeten Dengan Apa Namanya Pemeriksaan Spesimen Itu Biasanya Dilakukan Di Lipi Purwodadi Maupun Lipi Bogorinse Ataupun Pada Lab Botani Yang Menyediakan Jasa Pemeriksaan Spesimen Tumbuhan Nah Penting Sekali Scientific name Ataupun Nama ilmiah Dari Tumbuhan Diketahui Dengan Ciri Yang Berbeda Beda Itu Karena Sedikit Saja Perbedaan Dapat Menunjukkan Atau Merujuk Kepada Nama Ilmiah Yang Berbeda Pengalaman Kami Kami Pernah Melakukan Publish Pada Jurnal Springer Di Rusia Itu Ada Tumbuhan Yang Kami Melakukan Identifikasi Di beberapa Tempat Dan Tidak Ditemukan Spesimen Yang Sama Sehingga Dikenal Sebagai Tumbuhan Baru Dan Itu Merupakan Tumbuhan Endemik Maluku Pada Pemeriksaan Di berbagai Tempat Itu Tidak Menghasilkan Adanya Kesamaan Spesimen Dan Dianjurkan Sebagai Tumbuhan Baru Dan Dinamai Juga Tumbuhannya Menjadi Nama Baru Kami Mengambil Keputusan Menjadi Nama Mengambil Nama Lokal Nah Pada Pada Proses Publikasi Kami Ditantang Apakah Benar-benar Tumbuhan Itu Baru Harus Melakukan Analisis DNA Jadi Kami Diminta Melakukan Genetic Makeup Karena Spesimen Yang tersedia Tidak Mendukung Nah Ini Penting Sekali Dalam Suatu Penelitian Terkait Dengan Tumbuhan Pemisahan Senyawa-senyawa Pada Tumbuhan Biasanya Dapat Mengambil Mengetahui Beberapa Metode Yang Perlu Dilakukan Nah Untuk Bahan Alam Yang Terkait Dengan Essential Oil Lebih Banyak Menggunakan Destilasi Sedangkan Untuk Senyawa-senyawa Yang Non-Aksiri Non-Essential Oil Itu Biasanya Menggunakan Metode Kromatografi Tetapi Dalam Pemeriksaan Senyawa Hasil Senyawa Yang terkandung Dalam Essential Oil Biasanya Juga Menggunakan Kromatografi Gas Nah Ini Kami Tidak Banyak Membahas Terkait Dengan Metode Metode Pemisahan Yang Menggunakan Kromatografi Karena Kami Berfokus Kepada Essential Oil Pada Saat Ini Nah Cara-cara Atau Metode Destilasi Yang Dipakai Kita Kenal Dengan Destilasi Sederhana Nah Ini Biasanya Untuk Pemisahan Dengan Titik Didi Yang Sangat Besar Biasanya Pemurnian Air Maupun Campuran Senyawa Senyawa Dengan Senyawa Organik Dengan Beberapa Pelarut Bisa Juga Menggunakan Senyawa Dengan Sampel Padatan Kemudian Dilakukan Apa Namanya Destilasi Steam Destilation Nah Ini Yang Biasanya Dipakai Juga Untuk Pemisahan Minyak Dari Jaringan Tumbuhan Minyak Sirim Kemudian Destilasi Fraksinasi Destilasi Fraksinasi Ini Biasanya Dilakukan Untuk Memisahkan Senyawa-senyawa Dengan Perbedaan Titik Didi Yang Sangat Kecil Jadi Ada Kolom Fikrus Yang Dalam Rangkaian Ini Yang Berfungsi Untuk Senyawa-senyawa Dengan Titik Didi Yang Lebih Tinggi Akan Kembali Masuk Ke Labu Destilasi Dan Mencapai Suhu Yang Sama Dengan Senyawa-senyawa Yang Ada Di Dalamnya Itu Yang Dapat Menguap Kemudian Ditampung Di Dalam Penampungan Destilat Nah Ini Adalah Yang Tadi Pada Skala Lab Kita Mengetahui Ada Steam Destilation Di Pulau Buru Ini Saya Mengenalkan Saja Di Pulau Buru Ada Destilasi Minyak Kayu Putih Secara Tradisional Jadi Sebenarnya Rangkaiannya Hampir Sama Dengan Yang Ada Di Lab Yang Kami Sudah Buat Skala Lab Tetapi Pemanasan Disini Menggunakan Tungku Dengan Kayu Bakar Jadi Ini Secara Tradisional Yang Dilakukan Untuk Minyak Kayu Putih Tapi Pada Satu Tempat Yang Saya Datangi Satu Tempat Destilasi Yang Punya Ketel Itu Ada Bisa Berganti Minyak Kayu Putih Kemudian Satu Waktu Bisa Menjadi Penggantian Dengan Minyak Cengkeh Bisa Juga Minyak Serai Bisa Juga Minyak Kulit Lawang Nah Ini Pada Skala Lab Yang Kami Lakukan Bersama Mahasiswa Juga Kami Bekerja Untuk Kemarin Itu Kami Praktikum Kami Praktikum Dengan Mengambil Sample Dari Pulau Seram Nah Ini Dalam Penelitian Yang Terdokumentasi Ini Kami Melakukan Mengambil Sample Melaleuca Keju Putih Dari Pulau Buru Dengan Proses Penimbangan Kemudian Dilakukan Destilasi Steam Destilasi Jadi Ada Ada Dua Ketel Yang Dapat Dipakai Disini Ada Tampungan Minyak Minyak Yang Diperoleh Kemudian Ditampung Langsung Pada Corong Pisah Kalau Di Tradisional Langsung Ditampung Di Jerigen Sedangkan Pada Destilasi Di Lab Ditampung Pada Corong Pisah Ini Mempermudah Pemisahan Air Dan Minyak Kemudian Pemanasan Disini Dilakukan Dengan Hot Plate Jadi Panasnya Lebih Continu Mungkin Agak Berbeda Dengan Yang Dilakukan Secara Secara Tradisional Proses Sama Sampai Enam Jam Dilakukan Hasil Yang Didapat Pada Corong Pisah Ini Airnya Sudah Kita Buang Kemudian Seterusnya Kita Tampung Minyak Dalam Satu Vial Kemudian Dalam Allen Mayer Kemudian Kita Tambahkan Natrium Sulfat Anhidros Fungsinya Adalah Untuk Mengikat Air Sehingga Minyak Benar-benar Bebas Air Yang Didapat Adalah Kaju Putih Oil Seterusnya Dilakukan Analisis Dengan GCMS GCMS Yang tersedia Di Lab Kimia Organic F Mipa Unpati Adalah Dengan Dengan Spek Demikian Nah Untuk Analisis Dengan GCMS Disini Ada Prosedurnya Bahwa Sample Diinjek Kemudian Nanti Hasil Yang Didapat Itu Adalah Berupa Promatogram Dan Spektrum Masa Detail Terkait Dengan Penjelasan Analisis Prinsip Prinsip Analisis Mungkin Kami kira Waktunya Tidak Cukup Pada Saat Ini Kami Hanya Mengenalkan Secara Cepat Saja Bahwa Nanti Mahasiswa Yang Sedang Mengikuti Kuliah Ini Dapat Mengetahui Bahwa Yang Terbaca Adalah Kromatogram Kromatogram GC Dan Nanti Kemudian Ada Fragmen Dari Spektrum Masa Nah Ini Kita Akan Lihat Selanjutnya Terhadap Isolasi Minyak Cengke Dari Dari Hutan Maluku Terutama Dari Pulau Ambon Dan Bagaimana Mengidentifikasi Senyawa Ini Kami Lakukan Penelitian Dari Bunga Bunga Yang Fresh Kemudian Dikeringkan Pengeringan Dibawah Sinar Matahari Selama Selama 7 hari Kemudian Menjadi Bunga Yang Kering Sebanyak 1 kilogram Kemudian Didestilasi Seperti Yang Tadi Disampaikan Selama 6 jam Kita Dapat Clough Oil Kemudian Seterusnya Ditambahkan Natrium Sulfat Anhidros Dan Didapatkan Clough Oil Yang Dari Bunga Yang Bebas Air Selanjutnya Dilakukan Analisis Dengan GC Gas Kromatografi Dari Bunga Disini Didapatkan Ada 5 5 Pik 5 Pik Ini Kemudian Nanti Dilanjutkan Dengan Analisis Menggunakan GCMS Nah Dari MS Itu Akan Terbaca Spektrum Masa Spektrum Masa Itu Kemudian Nanti Dibandingkan Terhadap Library Yang ada Pada Internal Alat Tersebut Nah Ini Yang Didapatkan Dari Kromatogram Ini Diperoleh Bahwa Pada Time Retention Yang Berbeda Mempunyai Persen Komposisi Yang Berbeda Eugenol Ini Kita Belum Ketahui Nanti Ketahunya Saat Di MS Tapi Pada GC Memberikan Memberikan Informasi Bahwa Pada Time Retention Sekian Ada 97 Sampai 97 Sampai 98 83 Persen Ini Dilakukan Komposisi Dalam Kisaran Ini Yang Dimaksudkan Karena Kami Mengambil Sample Di Empat Lokasi Yang Berbeda Jadi Ada Kisarannya Demikian Kemudian Pada Time Retention 15 Sampai 15 58 Itu Hanya Sedikit 0 49 Sampai 1 3 Pada Time Retention 15 86 Ada Ada Sample Glove Oil Yang Tidak Tidak Sama Sekali Mengandung Senyawa Pada Time Retention Ini Namun Ada Juga Pada Lokasi Yang Berbeda Itu Sampai 0 30 Persen Dan Seterusnya Sampai Di Time Retention 17,02 Jadi Peak Dari Promatogram GC Ini Hanya Memberikan Informasi Time Retention Dan Persen Komposisi Dari Tiap-tiap Peak Tersebut Sama Halnya Juga Dengan Yang Terjadi Pada Gagang Nah Gagang Ini Kalau Di Beberapa Tempat Terutama Di Pulau Saparua Itu Jarang Dimanfaatkan Lebih Banyak Kepada Penggunaan Pada Bunga Dan Gagang Ini Biasanya Terjual Sangat Murah Nanti Kita Lihat Apa Yang Menjadi Sesuatu Yang Istimewa Daripada Gagang Yang Sebenarnya Terbuang Jadi Pengolahan Terhadap Ini Kadang-kadang Tidak Kadang-kadang Diabaikan Oleh Masyarakat Pemilik Apa Cengkeh Nah Dengan Cara Yang Sama Destilasi Kemudian Kita Lakukan Analisis Dengan GC Kita Dapatkan Ada Kromatogram Seperti Yang Tadi Dengan Persen Komposisi Yang Berbeda Dengan Bunga Nah Sama Halnya Juga Dengan Daun Apalagi Daun Di Tempat Tertentu Tidak Digunakan Tapi Kami Dengar Informasi Di PT Indeso Di Pulau Jawa Ini Sangat Bermanfaat Daun Minyak Untuk Minyak Nah Disini Ada Beberapa Peak Ada 2 4 5 5 Peak Yang Menunjukkan Persen Komposisi Yang Cukup Tinggi Cukup Pada Time Retention 14,87 Ini Bisa Sampai 86 Persen Dari Kromatogram Tadi Kami Juga Melakukan Analisis Dilanjutkan Dengan GCMS Nah Dari GCMS Diperoleh Spektrum Masa Seperti Ini Dengan Fragmen Fragmen Pada Tiap Fragmen Kemudian Dari Tiap Fragmen Ini Kami Dapat Melakukan Perbandingan Dengan Library Yang Ada Pada Instrument Jadi Disini Didapatkan Ada 2 4 6 Ini Pada Tempat Yang Berbeda Ini Dari Asilulu Kalau Yang Tadi Dari Ureng Maupun Dari Beberapa Tempat Lain Yang Ada Di Pulau Ambon Nah Ini Untuk Asilulu Sesuatu Yang Berbeda Didapatkan Safrol Ada Eogenol Merupakan Komponen Utama Tetapi Diperoleh Juga Safrol Nah Ini Yang Tidak Didapati Pada Tempat Tempat Lain Di Pulau Ambon Setelah Saya Membandingkan Dengan Tempat Beberapa Laporan Dari Penelitian Terkait Dengan Clof Oil Di Beberapa Tempat Dan Beberapa Negara Itu Juga Tidak Diperoleh Safrol Safrol Ini Biasanya Komponen Yang Khas Ada Di Minyak Kulit Lawang Tetapi Di Asilulu Dapat Ditemukan Nah Bagaimana Bagaimana Kita Menentukan Bahwa Senyawa Pada PIK Satu Itu Safrol Eugenol Karyofilen Humulen Eugenil Astat Maupun Karyofilen Oxide Ini Kita Harus Membuat Fragmentasi Terhadap Spektrum Masa Yang Diperoleh Nah Seperti Ini Ini Pada 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 slide Ini Menunjukkan Terdapat Spektrum Masa Dari Komponen Yang Berbeda Beda Ada Eugenol Karyofilen Humulen Eugenil Astat Maupun Karyofilen Oxide Nah Jadi Bagaimana Kita Mendapatkan Senyawanya Dengan Mengacu Pada Library Kita Samakan Pola Pragmentasi Yang Terjadi Pada Hasil Spektrum Masa Yang Kita Peroleh Kemudian Kita Bandingkan Ternyata Ini Hampir Sama Atau Mempunyai Kemiripan Yang Sangat Tinggi Di Atas 95% Itu Dengan Eugenol Untuk Meyakinkan Bahwa Ini Adalah Eugenol Harus Dilakukan Pola Pragmentasinya Kita Buat Pragmentasi Terhadap Eugenol Dengan Mengacu Pada Pragment Pragment Yang Muncul Pada Spektrum Masa Nah Di Sini Ada Pragment Pada 164 Ini Merupakan Puncak Tertinggi Yang Kita Kenal Dengan Base P Puncak Dasar Dari Senyawa Ini Jadi Kita Harus Membuat Pola Pragmentasi Sampai Harus Mendapat Puncak Dasar Nah Di Sini Jadi Terjadi Penembakan Terhadap Senyawa Di Dalam MS Kemudian Nanti Terbentuk Fragment Pada Dengan M% Sama Dengan 164 Ini Sama Dengan Berat Molekul Dari Eugenol Dan Seterusnya Dia Melepaskan Metoxi Menghasilkan Fragment Pada M% 133 Kemudian Dari M% 164 Melepaskan 15 Metil Maka Diperoleh Spektrum Diperoleh Fragment Pada M% 149 Dan Seterusnya Dengan Melepaskan CO Diperoleh M% 121 Dengan Cara Yang Sama Untuk Karyopilen Menemukan Karyopilen Ini Adalah Tadi Saya Sampaikan Bahwa Kita Bandingkan Terhadap Library Internal Kita Buat Pola Fragmentasi Ternyata Base peak Adalah 93 Demikian 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 pula Untuk Safrol Sebagai Senyawa Yang Sangat Minor Di Dalam Clove Oil Kita Buat Pola Fragmentasi Nah Disini Saya Mencoba Mengelompokkan Dari Major Compound Untuk Clove Oil Dari Daun Dari Gagang Maupun Dari Bunga Kita Bandingkan Terhadap Beberapa Negara Penghasil Clove Oil Dari Ureng Ternyata Untuk Pulau Ambon Ureng Nomor Dua Yang Paling Tinggi Adalah Untuk Laporan Terkait Dengan Amboina Island Ini Diambil Pada Beberapa Tempat Di Berbagai Jasira Di Pulau Ambon Nah Ini Komponen Eugenol Nya Adalah 86,4 Dan Ini Tertinggi Dibandingkan Dengan Clock Oil Yang Di Indonesia Pada Tempat Lain Di Indonesia Kemudian Tertinggi Juga Dibandingkan Dengan Madagaskar Maupun Bangladesh Sedangkan Asilulu Mempunyai Komponen Yang Lebih Rendah Dibandingkan Ureng Maupun Amboina Island Yang Dilaporkan Nah Untuk Untuk bunga Untuk bunga Eugenol itu Paling tinggi Di Turki Sedangkan Nomor Duanya Ada Di Amboina Island Sedangkan Bunga Untuk Asilulu Belum Kami Kerjakan Sehingga Tidak Dapat Dibandingkan Pada Beberapa Tempat Yang Berbeda Ini Untuk Gagang Amboina Island Juga Tertinggi Sampai 98,83% Dibandingkan Dengan Sansibar Dibandingkan Dengan Madagaskar Maupun Untuk Indonesia Yang Tumbuh Di Hutan Indonesia Di Tempat Lain Sedangkan Ureng Ini Nomor Dua Dari Beberapa Lokasi Yang Kami Bandingkan Pada Saat Ini Untuk Karyofilene Karyofilene Ini Selain Eugenol Major Compound Pada Beberapa Tempat Karyofilene Juga Merupakan Major Compound Nah Di Yang Tertinggi Untuk Karyofilene Pada Bunga Itu Ada Di Bangladesh Sedangkan Sedangkan Untuk Ijin Ibu Healthy Waktunya Tinggal Lima Minit Lagi Baik Sedangkan Untuk Bunga Itu Ada Di Indonesia Dan Untuk Untuk Gagang Tertinggi Di Sansibar Nah Ini Bapak Ibu Untuk Komponen Yang Minor Ini Kami Tunjukkan Bahwa Safrol Ini Hanya Ada Di Beberapa Hanya Ada Di Indonesia Di Asilulu Tadi Tidak Ada Di Berbagai Tempat Yang Lain Nah Dari Dari Hasil Yang Kami Peroleh Identifikasi Senyawa Kami Peroleh Bahwa Senyawa Cloff Oil Dari Pulau Ambon Maluku Itu Berada Pada Kelompok Sesquiter Pan Hydrocarbon Kemudian Ada Oksigenated Sesquiter Sesquiter Penoid Dan Ini Adalah Penil Propanoid Atau Aromatik Dan Kami Sudah Mengelompokan Seperti Ini Bahwa Yang Tertinggi Adalah Sesquiter Pan Hydrocarbon Yaitu Untuk Leaf Sedangkan Oksigenated Sesquiter Pan Yang Tertinggi Adalah Pada Leaf Juga Nah Untuk Biosintesis Pathway Kami Dapatkan Seperti Ini Melalui Jalur Methalonic Acid Kami Dapatkan Biosintesis Pathway Untuk Cloff Oil Dari Sesquiter Pan Dan Sesquiter Pan Oksigenated Sedangkan Untuk Dari Penil Propanoid Seperti Ini Dan Kami Dapat Menyimpulkan Bahwa Kemotipe Dari Cloff Oil Hutan Tropis Maluku Terutama Pulau Ambon Ada Tiga Tipe Yaitu Tipe Karyopilen Tipe Homulen Dan Tipe Eugenol Kemudian Kami Kami Melakukan Isolasi Komponen Yang Major Tadi Komponen Eugenol Selanjutnya Di Isolasi Dengan Cara Penambahan Basah Basah Kuat Kemudian Membentuk Garam Eugenolat Selanjutnya Dileper Oleh Eugenol Eugenol Ini Selanjutnya Kita Analisis Senyawanya Struktur Menggunakan GC Untuk Mengetahui Kemurnian Senyawa Kemudian Dilakukan Uji IR Untuk Mengetahui Gugus Fungsi Dan Dilakukan Uji Carbon Proton Dan Carbon NMR Selanjutnya Dilakukan Sintesis Dan Didapatkan Beberapa Senyawa Derivate Kemudian Kami Uji Bioaktifitas Diantaranya Adalah Free Radical Scavenging Terhadap Beberapa Minyak Dari Jaringan Tadi Secara DPPH Maupun Metode ABTS Dengan Menggunakan Kontrol Positif Demikian Juga Kami Melakukan Pengujian Antibakteri Terhadap Steam Bat Maupun Lift Nah Disini Kami Dapatkan Bahwa Komponen Komponen Yang Ada Di Dalam Senyawa Di Dalam Minyak Mempunyai Aktivitas Apa Namanya Mempunyai Aktivitas Antioxidan Free Radical Scavenging Maupun Aktivitas Antibakteri Nah Sehingga Kami dapat Menyimpulkan Bahwa Senyawa 5-6 Senyawa Metabolit Sekunder Itu Terdapat Pada Cloak Oil Baik Jaringan Daun Bunga Gagang Di Eugenia Kariopiliata Dari Hutan Pulau Ambon Dan Termasuk Kelompok Sesquiterpen Sesquiterpen Teroksigenasi Maupun Penilpropanoid Dengan Kemotipe Eugenol Karyofilen Maupun Kemotipe Humulen Dan Clove oil Maupun Derifatnya Itu dapat Menunjukkan Aktivitas Antioksidan Maupun Antibakteri Terima kasih Itu yang dapat Kami sampaikan Pada Kesempatan ini Kembali Kemoderator Terima kasih Ibu Healthy Yang telah Memparkan Materi Yang cukup Menarik Selanjutnya Kita masuk Ke Pemateri Yang Kedua Yaitu Dengan Topik Potensi Anti Malaria Tumbuhan Tropis Papua Yang Dibawakan Oleh Ibu Kandidat Doktor Yang Dipintai Pasar Ibu STMS Ini Persilahkan Terima Kasih Moderator Ibu Lam Tiar Ferawati Siregar Apakah Suara Saya Terdengar Jelas Terdengar Ibu Bagus Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi kita Sekalian Shalom Saat Ini Saya Akan Mohon Ijin Untuk Share Screen Apakah Sudah Terlihat Jelas Ibu Moderator Terlihat Bu Di Slide Suka Terima 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 Kasih Atas Kesempatan Yang Telah Diberikan Kepada Saya Untuk Memberikan Materi Pembelajaran Atau Lecture Yang Berjudul Potensi Antimalaria Tumbuhan Tropis Papua Pembelajaran saat ini saya paparkan selain untuk menambah pengetahuan mahasiswa tentang bahan alam sesuai dengan judulnya online lecture, juga untuk memaparkan potensi kekayaan tumbuhan dari hutan tropis Papua sebagai sumber bio farmaka yang juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi para peneliti kimiawi tumbuhan yang ada di bagian timur Indonesia khususnya di Maluku dan Papua Materi pembelajaran hari ini saya fokuskan pada review tentang tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional di Papua kemudian metabolit sekunder yang terkandung di dalam tumbuhan tersebut dan bioaktifitasnya serta teknik-teknik secara umum isolasi bahan alam dari tumbuhan tadi sudah beberapa dijelaskan oleh Ibu Healthy, saya akan meneruskan dengan yang belum dijelaskan Indonesia merupakan negara mega biodiversitas yang memiliki banyak sekali spesies endemik di setiap daerah dengan ekosistem yang berbeda keberadaan biodiversitas Indonesia ini merupakan satu keunggulan yang bersifat komparatif dan kompetitif yang sangat langka dimiliki oleh negara lain dan merupakan satu keunggulan bagi para peneliti kimiawi bahan alam di Indonesia untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nah keanekaragaman ekosistem yang ada di Indonesia ini didukung oleh keragaman hutan jenis hutan yang ada di Indonesia yaitu hutan tropis basah dan hutan tropis kering nah di bagian timur Indonesia ini termasuk dalam jenis hutan tropis kering salah satunya adalah hutan tropis kering di Papua sistem tropis kering ini dipengaruhi oleh iklim subtropis dari Australia kalau kita lihat Papua memiliki hamparan hutan terluas dengan topografi yang sangat unik dan memiliki zona-zona ekosistem yang masih utuh dan lengkap mulai dari hutan pantai kalau boleh dikatakan di bagian selatan Merauke ini adalah hutan pantai sampai hutan alpin yang menyimpan kekayaan flora sebagai sumber plasma nutfah yang sangat lengkap peragaman spesies tumbuhan yang terdapat pada ekosistem yang berbeda tersebut menjadi sumber metabolit sekunder seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Helti tadi metabolit sekunder saat ini tidak hanya saat ini tetapi sejak dulu sudah dimanfaatkan untuk kepentingan bio farmaka dan menurut catatan dari federasi obat Amerika sekitar 31,5 persen obat berasal dari bahan alam dan turunannya selama rentang tahun 1981 sampai 2019 di tahun 2019 sendiri dilaporkan ada 9 obat baru dari bahan kimiawi tumbuhan dan turunannya sebagai hasil dari modifikasi nah konsekuensi logis dari penemuan-penemuan ini adalah penemuan bahan bio farmaka baru dari tumbuhan menjadi sangat penting untuk dapat mengatasi perkembangan berbagai penyakit dan yang saat ini kita ketahui adalah resistensi obat-obat modern terhadap penyakit salah satu adalah penyakit malaria para mahasiswa yang mengikuti online lecture di siang dan sore hari ini serta Bapak Ibu dosen para peneliti yang saya hormati seperti kita ketahui bersama malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk anopheles betina kondisi dunia saat ini diperkirakan sekitar 229 juta kasus yang sudah terinfeksi malaria dengan 409 ribu kasus kematian nah malaria ini merupakan penyakit endemik di kawasan timur Indonesia khususnya di Papua dan NTT dengan 86% kasus itu berada di Papua jadi saya dan Bapak Ibu yang ada di Papua itu pasti sudah pernah merasakan malaria nah pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius untuk mengatasi malaria untuk menemukan obat-obat baru mengatasi efek resistensi dari obat malaria oleh sebab itu perlu dilakukan pendekatan etnobotani pendekatan etnobotani dari kearifan lokal masyarakat Indonesia Timur khususnya masyarakat Papua yang memanfaatkan tumbuhan dalam pengobatan tradisional obat malaria awalnya saya lanjutkan obat malaria awalnya adalah menggunakan senyawa quinine yang diisolasi dari kulit batang cincona ledgeriana atau biasa kita kenal dengan kina tetapi karena efek resistensi terhadap obat quinine dan turunannya yaitu kloroquine maka saat ini yang digunakan adalah turunan atau kelompok senyawa salah satunya adalah artemisinin yang diisolasi dari tumbuhan artemisia anua tumbuhan ini sudah digunakan selama puluhan tahun oleh masyarakat di China nah Bapak Ibu penelitian terbaru dari Budiarti dan kawan-kawan tahun 2020 ini adalah penelitian terbaru dari Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa ada lebih kurang 40 famili yang meliputi 72 spesies yang digunakan secara tradisional oleh 35 etnis atau 35 suku yang ada di Papua dan Papua Barat sebagai obat malaria nah disini saya menampilkan beberapa tumbuhan yang banyak digunakan berdasarkan review dari berdasarkan hasil penelitian dari Budiarti dan kawan-kawan yang pertama adalah dari famili Apocinace ini ada tumbuhan Alstonia scolaris dikenal dengan pohon susu saya rasa kita semua tahu pohon susu kemudian ini juga tidak asing bagi kita yaitu dari famili Karikase yaitu Karikapapaya ini mungkin hampir setiap hari kita makan papaya kemudian dari famili Akantase adalah salah satunya tumbuhan Andrographis paniculata Andrographis paniculata ini kita kenal dengan tumbuhan Sambiloto atau ada juga yang menyebutkan Sambiroto lalu dari famili Menispermase ini ada Archangelicia flava kalau saya tidak salah ingat ini juga banyak di Manokwari dikenal dengan tumbuhan kayu kuning kemudian dari famili Solanace adalah Fisalis minima ini mungkin waktu kita masih kecil ini kita masih sering lihat tumbuhan semplukan tapi mungkin sekarang sudah jarang dilihat lalu yang terakhir dari famili Klusiace famili ini adalah salah satu dimana saya bekerja saat ini riset saya tentang Garsinia atau Manggis-Manggisan jadi dari famili Klusiace juga ada Garsinia mangostana yang juga mengandung senyawa-senyawa yang bersifat anti-malaria dan saya saat ini bekerja di Garsinia selebica untuk menelusuri senyawa-senyawa yang berpotensi anti-malaria ini Garsinia ini saya ambil dari Merauke dan ada satu lagi Garsinia yang juga saya eksplorasi yang saya ambil dari hutan Manokwari yaitu Garsinia sabangensis saya coba review satu persatu yang pertama adalah dari Alstonia Skolaris dari Alstonia Skolaris ini senyawa yang terkandung di dalamnya adalah senyawa turunan alkaloid indol antara lain filastonin filastonin ini adalah filastonin dan N-D-Methyl-Alstogustin nah filastonin ini dia sangat aktif terhadap parasit Plasmodium Falsiparum dengan IC50 0,27 mikromolar apa itu IC50? IC50 atau Inhibition Concentration 50 artinya konsentrasi bahan di mana konsentrasi bahan yang digunakan di mana 50% parasit dapat dihambat jadi semakin rendah nilai IC50 maka senyawa tersebut semakin aktif selain itu juga IC50 dari N-D-Methyl-Alstogustin ini adalah 6,75 mikrogram per mili yang berikutnya adalah karika papaya kopi boleh kopi bagaimana kopi diharapkan peserta supaya kondusi bisa saya lanjutkan Bu? dari karika papaya ini ada beberapa golongan senyawa dan salah satu yang sangat yang bertanggung jawab terhadap bioaktifitas dari tumbuhan ini adalah senyawa karpain karpain ini adalah juga senyawa alkaloid senyawa alkaloid dengan IC50 2,01 mikrogram per mili atau 4,21 mikromolar ini terhadap strain D3D7 kemudian juga salah satu senyawa satu golongan senyawa lainnya yang ada juga dalam karika papaya adalah quercetin quercetin ini termasuk golongan flavonoid kalau tadi ini adalah alkaloid kita tahu bersama alkaloid senyawa metabolit sekunder yang mengandung atom N sedangkan quercetin atau flavonoid ini adalah termasuk ciri khasnya ciri khasnya adalah dua senyawa aromatik yang terhubung oleh rantai propana atau kalau sederhananya adalah C6, C3, C6 nah quercetin ini yang sudah banyak dipublikasikan dia adalah suatu antioksidan yang sangat baik jadi berbagai tumbuhan ini tidak hanya bersifat sebagai atau mempunyai aktivitas sebagai anti malaria tetapi juga ada senyawa-senyawa lain yang mempunyai bioaktivitas yang lain seperti yang saya sebutkan tadi quercetin ini bersifat antioksidan dengan IC50 kurang dari 1,33 mikrogram per mili nah antioksidan ini terhadap radikal DPPH nah kemudian dari tumbuhan andrographis paniculata kalau Bapak Ibu perhatikan ini adalah tumbuhan sambiroto dari tumbuhan ini senyawa yang dihasilkan dan memiliki aktivitas anti malaria yaitu tumbuhan dari golongan santon nah golongan santon ini mempunyai ciri khas pada umumnya senyal-senyal fenolik itu adalah ciri khasnya adalah ada gugus aromatik jadi di sini santon ada dua gugus aromatik yang dihubungkan dengan gugus karbonil jadi kalau sederhananya kita tuliskan C6, C1, C6 nah saya saat ini bekerja di dalam di genus Garsinia untuk mengeksplorasi senyawa-senyawa turunan santon dari senyawa ini mempunyai aktivitas anti malaria secara in vitro IC15-nya adalah 4 mikrogram per mili nah in vitro ini adalah salah satu uji yang dilakukan terhadap sel sedangkan in vivo ini dilakukan terhadap hewan uji jadi sebelum kita melakukan terhadap hewan uji kita lakukan dulu terhadap sel kalau dari sel itu aktivitasnya sangat baik maka bisa dilanjutkan secara in vivo lalu kemudian senyawa lainnya adalah senyawa andrographolite ini adalah turunan di terpen lakton jadi kalau di terpen seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Heldi tadi ciri khasnya kan kalau di terpen berarti atom karbonnya 20 kalau sespi terpen atom karbonnya 15 terpen itu atom karbonnya monoterpen 10 kemudian IC15-nya secara in vitro adalah 9,1 mikromolar selanjutnya dari tumbuhan Arkangelisia flava ini juga terdapat senyawa turunan alkaloid yang punya bioaktifitas anti-malaria yang sangat tinggi yaitu senyawa berberin dan senyawa dehidrodiskretin nah selain itu tumbuhan ini juga menghasilkan bukan hanya bukan hanya berpotensi sebagai anti-malaria tetapi juga mengandung juga terpen ya di terpen atau furanoterpen mengapa disebut furanoterpen karena ada gugus furan lalu tumbuhan berikutnya adalah visalis minima tumbuhan cemplu'an ini mengandung senyawa vitaminina B vitaminina D ini adalah golongan termasuk golongan steroid ya kalau mahasiswa yang mengambil mata kuliah kimia organik bahan alam sudah hafal pasti ya yang masuk steroid berarti C-nya 27 gitu ya IC50-nya di sekitar 8,68 untuk vitaminina B dan vitaminina C-D ini 3,91 nah dari Garsinia Mangostana ini juga ada dihasilkan senyawa mayor atau major compounds alpha-mangostin kalau mahasiswa atau bapak ibu suka makan manggis nah ini yang terkandung paling banyak di dalam manggis-manggisan atau khususnya Garsinia Mangostana nah alpha-mangostin ini banyak sekali bioaktifitasnya tidak saya tuliskan karena tidak hanya sebagai anti-malaria tetapi antioksidan anti-sitotoxic dan lain-lain nah senyawa-senyawa lainnya adalah beta-mangostin dan gamma-mangostin lalu selanjutnya untuk Garsinia selebica ini ada beberapa senyawa santon yang sudah diisolasi yaitu diantaranya Nigrolinea santon A Maclura santon dan juga ada Depsidon Garsinicidon dan juga ada senyawa Bensofenon dalam hal ini adalah turunan Peniletid Polipeniletid Bensofenon ini adalah senyawa-senyawa yang sudah saya berhasil isolasi dari Garsinia selebica diantaranya Migrosenticlo santosimol isosantosimol dan santosimol diantara ketiga senyawa ini senyawa isosantosimol memiliki IC50 yang sangat rendah yaitu 2,99 mikromolar artinya dia sangat aktif terhadap anti-malaria nah ketiga senyawa ini saya isolasi dari Garsinia selebica yang berasal dari hutan Papua khususnya di Taman Nasional Wasur, Merauke nah Bapak Ibu dan mahasiswa yang saya hormati apa yang sudah saya sampaikan tadi review tadi itu menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita khususnya para peneliti kimia bahan alam mengapa saya katakan demikian karena review-review atau hasil-hasil penelitian yang saya coba lakukan semuanya publikasinya adalah publikasi bukan dari kita artinya sebenarnya tumbuhan itu ada di Papua tetapi kita belum banyak mengeksplorasi dan belum banyak mempublikasi sehingga ini jadi tantangan bagi kita untuk bisa melakukan riset-riset kolaborasi yang lebih besar untuk mengeksplor begitu banyak tumbuhan yang berpotensi di Papua nah untuk adik-adik mahasiswa saya tambahkan tahapan isolasi bahan alam sebagian sudah disampaikan tadi oleh Ibu Healthy pada secara umum isolasi bahan alam dilakukan dengan tahapan yang pertama adalah ekstraksi fraksinasi dan purifikasi ekstraksi bisa menggunakan maserasi perkolasi sokletasi dan distilasi uap yang seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Healthy kemudian fraksinasi atau pemisahan itu bisa menggunakan liquid partition kromatografi cair vakum atau KCV atau bahasa Inggrisnya vakum liquid kromatografi lalu kromatografi kolom gravitasi kemudian kromatografi fase terbalik atau river face untuk purifikasi atau pemurnian bisa menggunakan berbagai teknik kromatografi seperti kromatografi kolom gravitasi kromatografi kolom sepadex kromatotron kromatografi lapis tipis preparatif atau KLTP kromatografi fase terbalik atau river face dan teknik rekristalisasi kita bahas satu persatu secara singkat ini adalah teknik maserasi untuk maserasi prinsipnya adalah perendaman pada suhu kamar artinya direndam seperti biasa sesekali diaduk dibiarkan 24 jam diganti pelarutnya ditambahkan pelarut yang baru biasanya 2-3 kali 24 jam digunakan kebanyakan para peneliti kimia bahan alam menggunakan teknik ini mengapa karena dapat dilakukan untuk sampel yang banyak karena kita mencari sebanyak mungkin senyawa yang bisa dieksplorasi dan senyawa itu kalau terlalu sedikit itu susah untuk diuji kemudian susah untuk diukur dan susah untuk ditentukan struktur molekulnya sehingga kita membutuhkan sampel yang cukup banyak nah jadi metode ini atau teknik ini bisa dilakukan dan juga hemat energi tidak merusak senyawa yang sensitif terhadap panas kemudian teknik berikutnya adalah sokletasi prinsipnya yaitu ekstraksi menggunakan panas dengan sirkulasi pelarut kelebihannya adalah tentu saja hemat pelarut dan juga dapat menghasilkan yield yang cukup tinggi lalu yang ketiga adalah distilasi uap ini tidak saya jelaskan lagi karena sudah dijelaskan oleh pemateri pertama lalu perkolasi ini prinsipnya adalah mengalirkan atau meneteskan pelarut ke sampel secara kontinu sebenarnya prinsip ini hampir sama dengan maserasi hanya saja kalau maserasi itu kita sekaligus dalam jumlah banyak sekaligus kita masukkan pelarut lalu kita diamkan kemudian kita aduk sesekali lalu kita ganti pelarutnya tetapi kalau ini kita mengalirkan atau meneteskan pelarut ke sampel secara kontinu jadi setiap saat sampel itu mendapatkan pelarut yang fresh sehingga ekstraksi menjadi lebih sempurna nah teknik bu ianya maaf mengganggu waktunya tinggal 5 menit lagi ya baik kemudian teknik kromatografi tadi tidak dijelaskan oleh ibu healthy karena memang sudah dibagi jadi ibu healthy menjelaskan tentang distilasi saya menjelaskan tentang kromatografi teknik kromatografi yang pertama saya jelaskan secara singkat kromatografi cair vakum ini adalah saya tampilkan foto-foto ketika kita akan melakukan kromatografi pemisahan menggunakan kromatografi cair vakum ini adalah impregnasi menggunakan silika gel 60 nanti dihasilkan sampel seperti ini jadi ini sampel kita impreg ke dalam silika kita masukkan ke dalam kolom lalu kita elusi dengan menggunakan eluen menggunakan increasing polarity artinya pelarutnya itu kepolarannya meningkat ini adalah menggunakan fase normal artinya fase normal adalah fase diamnya ini non-polar fase diamnya adalah polar kemudian eluennya mulai dari non-polar sehingga senyawa-senyawa dengan kepolaran yang mulai dari kepolaran yang rendah akan terbawa selanjutnya jadi dimulai misalnya dari heksan kemudian metilen klorida kemudian ethyl acetat dan metanol atau juga campuran dari pelarut-pelarut tersebut lalu yang berikutnya adalah kromatografi kolom gravitasi atau sering juga disebut sebagai kromatografi kolom sama saja prinsipnya eluennya increasing polarity dan prinsipnya adalah perbedaan kepolaran nah yang agak berbeda adalah kromatografi spadex nah kromatografi ini digunakan prinsipnya bukan perbedaan kepolaran tetapi perbedaan berat molekul jadi berat molekul yang lebih berat lebih besar BM lebih besar dia akan turun duluan daripada senyawa-senyawa dengan BM yang lebih kecil eluen yang digunakan adalah campuran metanol dengan diklorometan lalu kromatografi radial ini sebenarnya sama dengan kromatografi kolom gravitasi namun fase geraknya dipercepat dengan bantuan sentrifugasi lalu yang berbeda juga adalah kromatografi river face atau fase terbalik pada umumnya kromatografi itu menggunakan fase normal tetapi ada senyawa-senyawa yang bersifat polar atau sangat polar yang susah terpisah dengan fase normal maka kita dapat pisahkan kita dapat coba dengan kromatografi kolom river face kemudian kromatografi lapis tripis preparatif ini sebenarnya sama dengan kromatografi dengan KLT yang biasa kita gunakan nanti ada KLT tetapi KLTP ini digunakan untuk pemurnian dengan sampel yang sedikit prinsipnya sama dengan KLT namun pada KLTP ini senyawa dapat diambil yang paling penting yang sangat penting saya katakan dalam kita bekerja untuk isolasi bahan alam adalah kromatografi lapis tipis mengapa? karena disinilah kita memonitoring seluruh proses pemisahan KLT ini sangat penting yang pertama untuk menentukan eluen yang digunakan dalam proses vaksinasi maupun purifikasi jadi sebelum proses pemisahan harus kita KLT lalu memonitor proses vaksinasi dan yang terakhir adalah menjustifikasi apakah senyawa itu sudah murni atau belum jadi ada dua jenis KLT fasa normal kemudian KLT fasa terbalik dan ini saya tambahkan gambar untuk KLT tiga sistem eluen untuk menyatakan kemurnian dari senyawa nah untuk elusidasi struktur sendiri untuk menentukan struktur organik ada berbagai cara yang harus dilakukan mulai menggunakan spektroskopi UVV IR NMR dan MS namun tidak saya jelaskan disini karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan dalam waktu yang khusus yang tersendiri demikian yang dapat saya sampaikan sekian dan terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih buat Bu Yenid yang telah menyampaikan materinya yang cukup menarik ya nah kita saatnya masuk ke sesi tanya jawab saya perhatikan dari chat room ada beberapa pertanyaan yang pertama yang pertama itu dari Aiga Rara Musin itu Bapak atau Ibu Aiga Rara Musin dari pendidikan kimia Universitas Patimura yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa untuk mengisolasi Egonol digunakan bahasa kuat yaitu NAOH pertanyaannya adalah apakah kita bisa menggunakan bahasa kuat lainnya selain NAOH untuk mengisolasi Egonol yang ditujukan kepada Ibu Dr. Halti kemudian ini berkisenambungan dengan Bapak Ripaldi S3 kimia ITS belia juga menanyakan apakah ada cara lain untuk mengisolasi Egonol terima kasih saya serahkan Ibu Dr. Halti untuk menanggapi pertanyaan terima kasih Bulam Tiar terima kasih Aiga Aiga adalah student saya dan sedang menawarkan metabolit sekunder jadi dia sangat tertarik nah Aiga untuk isolasi Eugenol menggunakan bahasa prinsipnya adalah pembentukan natrium eugenolat kalau itu menggunakan menggunakan NaOH sejauh ini penggunaan NaOH itu lebih efektif ditandai dengan hasil yang diperoleh sebagai produk isolasi Eugenol beberapa penelitian dilakukan saya juga melakukan itu penambahan KOH baik dengan pelarut maupun tanpa pelarut menunjukkan bahwa dengan NaOH masih lebih unggul kemudian dari Mas Rivaldi ini teman di ITS tadi bertanya soal saprol jadi senyawa lain dari Eugenol yang terdapat pada clove oil ini dapat dilakukan dengan cara pemisahan saprol yang pertama kita harus lakukan adalah ini sesuai pekerjaan yang saya kerjakan yaitu Eugenol ditambahkan natrium eugenolat tambahkan basa n-OH bentukan natrium eugenolat kemudian dia dapat terpisah dengan saprol dan yang lainnya sedangkan untuk mengisolasi saprol kita dapat menghasil melakukannya dengan destilasi fraksinasi jadi dengan tadi saya jelaskan terkait dengan perbedaan titik didi yang sedikit saja ini dilakukan untuk memurnikan saprol jadi sudah terpisah antara saprol dengan saprol ditambah dengan senyawa-senyawa lain kemudian Eugenol sudah menjadi garam nah ini yang garam dapat terlarut di dalam air sedangkan pada fase organik itu kita bisa mendapatkan saprol dan beberapa komponen lain selanjutnya dipisahkan dengan destilasi fraksinasi itu yang dapat saya sampaikan Bu Lam Tiar baik terima kasih Bu Helti untuk tangkapannya kemudian ini juga dari room chat juga dari Bapak atau Ibu Joe Wairata dari Kimia Universitas Halmahera itu yang beliau tanyakan adalah kenapa kandungan senyawa cengkeh di Indonesia senyawa cengkeh bisa berbeda-beda berhal sampel diambil pada satu pulau apakah ada perbedaan spesies ini ditujukan kepada Ibu Dr. Helti langsung ya Bu Lam Tiar iya ibu baik Pak Joe salam dari Ambon ya antara dari kita lihat peta tadi Ureng Asilulu itu sangat dekat nah ternyata asil identifikasi menunjukkan spesies yang sama yang dapat kami simpulkan dari perbedaan persen komposisi senyawa-senyawa itu bahkan ada senyawa safrol yang berbeda antara Asilulu dan Ureng ternyata yang bisa kami simpulkan karena itu membutuhkan apa namanya analisis fisiologi tumbuhan lebih lanjut tapi kami tidak mempunyai rana fisiologi tumbuhan itu jadi kami mengambil kesimpulan terkait dengan struktur tanah kandungan batuan yang ada pada tempat tumbuh baik di Ureng maupun di Asilulu yang sangat dekat itu di pulau Ambon lainnya juga ada dengan spesies yang sama terdapat perbedaan jadi terima kasih Pak Jo untuk pertanyaannya bahwa tidak selamanya walaupun bertetangga itu pun terdapat metabolit sekunder yang dengan persen komposisi maupun ditemukan senyawa yang berbeda Kembali Bulantiar Baik Ibu Healthy Kemudian dari Rujat juga dari Martin Pendidikan Kimia Universitas Patimura pertanyaannya adalah antara kedua senyawa Karpain dan Korserti tersebut bagaimana kita mengetahui dari dua senyawa di atas manakah yang memiliki bioaktivitas yang paling baik sebagai anti-malaria apakah berdasarkan nilai IC50 atau dari banyaknya gugus fungsi dalam masing-masing senyawa mohon penjelasannya yang ditujukan oleh Ibu Yeni Ya baik Terima kasih Bulantiar Saya coba jawab pertanyaan tadi dari siapa saya Martin ya Pendidikan Kimia Rangkati Baik Untuk menentukan bioaktivitas dari suatu senyawa yang dilakukan tahapan pertama itu adalah uji in vitro Jadi kalau uji in vitro ini dilakukan ya untuk kita tahu aktivitas anti-malaria berarti kita lakukan uji in vitro anti-malaria misalnya terhadap parasit falsiparum Kemudian untuk uji antioksidan itu kita lakukan terhadap radikal DPPH Nah dari sini akan dihasilkan nilai IC50 Jadi kita menentukan apakah dia aktif atau tidak itu adalah berdasarkan nilai IC50 Nah selanjutnya dari nilai IC50 itu kan semakin rendah artinya dia semakin aktif Kita dapat meramalkan kira-kira bioaktivitas ini disebabkan oleh gugus-gugus fungsi yang mana seperti itu Jadi ada lanjutannya lanjutannya nanti ada analisis yang namanya Structure Activity Relationship atau SAR dari sini baru kita bisa mengetahui kira-kira gugus fungsi mana yang berpengaruh terhadap bioaktivitas tersebut Jadi yang menentukan bioaktivitas adalah IC50 segitu Bu Lantian Terima kasih Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Martin ya Baik Ibu terkait masih IC50 ini ini dari Sony Morit Benu Universitas Nusa Cendana itu pertanyaannya sejauh pengalaman riset Ibu apakah terdapat jerika struktur sejauh atau pola gugus fungsi tertentu dari metabolik sekunder yang berasal dari tumbuhan Garsinia asal Papua ataupun secara umum yang terdapat yang dapat diketahui memiliki peran dalam tingkat sitotoxic IC50 sebagai anti-malaria itu yang pertanyaan pertamanya pertanyaan yang kedua apakah Ibu bisa menyarankan pelarut organik yang cukup efektif dan ekonomis untuk mengisolasi senyawa senyawa-senyawa anti-malaria yang memiliki bioaktivitas cukup tinggi ditujukan sama Ibu Yeni baik untuk menjawab pertanyaan dari Sony mungkin saya bisa tampilkan slide saya tadi ya ada salah satu slide yang mungkin bisa menerangkan tentang pertanyaan tadi sebentar saya share screen ya apakah terlihat Ibu Lampiar Ibu saya share screen slide show slide show ya baik ya Ibu oke sebentar oke mungkin disini bisa saya tampilkan untuk ketiga senyawa mungkin saya bisa menjelaskan yang ketiga senyawa yang sudah saya isolasi saja ya supaya lebih enak gitu loh dari ketiga senyawa yang sudah saya isolasi ini untuk ISO santosimol ini mempunyai IC50 yang cukup tinggi nah kemungkinan besar dari structure activity relationship shipnya karena ini sebenarnya kan sama strukturnya tetapi yang berbeda adalah disini ini minus ciclosantosimol dengan santosimol beda disini ya tetapi kedua senyawa ini berbedanya dengan ISO santosimol yang aktif adalah di gugus ujung ini ini dan ini jadi kemungkinan yang berperan adalah prenil perbedaan itu terletak pada prenil jadi kalau ini adalah polipreniletid bensofenon dengan salah dengan semuanya adalah prenil C5 ya jadi bensofenon yang terprenilasi ya tetapi yang disini dua ini prenilnya itu berubah menjadi dimetil alil dengan ikatan rangkapnya di ujung ini jadi ini juga ini yang jadi perbedaan gugus fungsi ini membuktikan bahwa dia berperan dalam bioaktifitas itu yang saya bisa jelaskan kemudian pertanyaan yang selanjutnya pelarut organik yang cukup ekonomis pelarut organik yang cukup ekonomis berarti harus harganya murah harganya murah dan kalau bisa gunakan pelarut teknis yang diredistilasi ya pelarut pelarut teknis yang murah itu enheksan murah kalau saya kalau di Malukut tapi kalau di Surabaya enheksan itu harganya 30 ribu seliter kemudian biasanya dicampur dengan atau dikombinasi dengan pelarut etil asetat itu yang sering saya lakukan yang sering saya gunakan itu adalah kombinasi enheksan dan etil asetan etil asetat kami jarang menggunakan klorofom karena sangat mahal nanti kalau dipakai untuk KCV itu entah dana berapa yang harus kita habiskan jadi pelarut-pelarut organik itu kan banyak ya tetapi usahakan kita pakai yang sebenarnya cukup ekonomis dari sisi harga dan itu juga sudah biasa digunakan oleh para peneliti bahan alam seperti itu mungkin Bu Lantiar Baik Ibu terima kasih penjelasannya berikutnya adalah dari Bimo Kimia Unipa ini tujukan kepada Ibu Yeni apa ada perbedaan yang mendasar kandungan senyawa antara Garsinia dari Manukwari dan Garsinia yang dari Merauke ya terima kasih salam hormat Pak Bimo salam hormat untuk Pak Bimo saya belum bisa menjawab pertanyaan ini mungkin saya jawab tahun depan Pak karena yang baru saya isolasi itu adalah Garsinia dari Merauke Garsinia dari Manukwari itu masih on process nanti saya jawab tahun depan boleh ya Pak Bimo terima kasih Bu Lantiar bagaimana dengan Pak Bimo kita lanjut ke pertanyaan berikutnya iya ibu Pak Bimo ibu Yeni oke ibu salam hormat salam hormat ibu terima kasih Pak Bimo ini yang membantu saya juga kemarin selama saya di Manukwari terima kasih terima kasih Pak Bimo baik kita lanjutkan kemudian ini juga ditujukan pertanyaannya kepada ibu Yeni dari Trino Pianto dari Universitas Musamus apakah riset ibu terkait Garsinia itu bisa dijadikan sebagai obat anti-malaria ya pertanyaan yang menarik salam hormat Pak Trino Pianto dari Unmus ini beliau ini saya tahu beliau adalah fokusnya itu di suku di Papua Selatan suku Kanum kalau tidak salah jadi pasti eksplorasinya nanti adalah eksplorasi tumbuhan-tumbuhan yang digunakan secara lokal oleh suku-suku yang ada di Papua Selatan nah riset ini masih awal artinya apa untuk menjadikan satu konstituen kimia itu menjadi suatu obat itu perlu riset bukan satu dua tahun tetapi riset sepuluh dua puluh tahun artinya tahapan itu harus kita lakukan mulai dari uji in vitro kemudian kalau dia aktif lanjut ke uji in vivo kalau dia aktif lagi harus lanjut ke uji klinik kalau semua tahapan itu sudah dilakukan barulah bisa digunakan sebagai obat tetapi untuk dikonsumsi kan konsumsi ini tidak hanya digunakan sebagai obat tetapi juga bisa digunakan sebagai jamu nah yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya itu adalah jamu jadi jamu itu cukup dengan uji in vitro dia aktif kemudian kita memperhatikan apa namanya dalam hal penyajiannya dalam hal bahan-bahan yang dipakai untuk mengekstrak itu kalau kita sudah perhatikan itu bisa kita gunakan sebagai jamu artinya bisa dikonsumsi tetapi tentu saja misalnya garsinia ini mau kita pakai kita tidak boleh mengekstraksinya dengan pelarut organik tetapi dengan pelarut air oleh sebab itu kita gunakan nanti ekstrak air kita uji dulu in vitro kalau memang dia aktif berarti bisa kita gunakan sebagai jamu jadi ada tahapan dan ini saya rasa tantangan bagi para peneliti di Papua ayo kita kolaborasi supaya bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk masyarakat demikian ini juga mungkin bisa menjawab tadi saya ada baca Laila Tull ya tumbuhan anti-malaria sudah bisa dikonsumsi oleh masyarakat mungkin ini bisa menjawab juga pertanyaan dari Laila Tull terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih buat penjelasannya kita memiliki waktu tanya jawab sekitar kurang lebih 5 menit lagi yang langsung bertanya kita buka sesi pertama itu dua atau tiga orang penanya Bapak Ibu atau seluruh mahasiswa mahasiswi boleh langsung raise hand sepertinya sudah mengerti dan sudah cukup menarik materinya pada sore hari ini moderator ingin bertanya kepada Ibu Healthy kenapa di dalam club oil itu ada yang berbeda-beda yang kualitasnya ada yang dibatang kemudian di bunganya seperti itu apa penyebabnya Bu baik terima kasih Ibu moderator pertanyaan yang menarik ya jadi dari data tadi kita dapatkan di daun berbeda dengan bunga berbeda dengan gagang cengkeh nah jadi dari grup yang saya buat ternyata itu paling banyak di gagang nah kalau kita hubungkan dengan fisiologi sebenarnya bukan ahlinya saya psikologi fisiologi tumbuhan itu tetapi dapat disimpulkan bahwa gagang itu mempunyai jaringan silem atau flowem yang yang berfungsi untuk mengangkut apa namanya memproduksi senyawa-senyawa itu yang lebih tetapi secara detail itu sama sekali saya tidak berani membuat kesimpulan saya bertugas hanya menyelidiki tingkat apa ya persen komposisi pada masing-masing demikian Ibu mohon maaf saya tidak bisa memenuhi dengan baik apa yang Ibu tanyakan baik Ibu berikutnya ada yang raise hand Bapak Bimo Santoso dipersilahkan terima kasih yang lebih yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunganya padahal selama ini yang kita buruk biasanya bunganya mungkin bisa ada penjelasan terima kasih baik terima kasih Pak Bimo jadi tempat tumbuh itu sangat mempengaruhi metabolit sekunder yang dihasilkan jadi kalau tantangannya lebih besar pada lingkungan tempat tumbuh itu memperkuat produksi metabolit sekunder nah yang jadi masalah selama ini bahwa orang yang tadi saya cerita bahwa orang membuang gagang cengkeh di Ambon saya tidak tahu di tempat lain tapi yang diutamakan adalah bunganya mungkin ini menjadi suatu satu catatan buat kita bahwa gagang itu juga mempunyai kadar eugenol yang tinggi sehingga tidak dapat dikesampingkan mungkin data di tempat lain bunga yang lebih tinggi sehingga itu menjadi acuan bunga itu lebih dipentingkan dan lebih mahal karena kualitas minyak cengkeh mungkin lebih mengarah kepada persen komposisi eugenol yang terkandung di dalamnya demikian Pak Bimo terima kasih ibu Lampiar baik bagaimana dengan Pak Bimo oke terima kasih penjelasannya ibu oke kemudian ini dari chat room ada yang ingin bertanya Bapak Toja Toja ya atau ibu Toja dipersilahkan baik ibu Monerato terima kasih untuk waktunya salam kenal buat ibu Yeni dan ibu Helti dari Ambon saya juga ibu Helti dari alumni empati juga salam mungkin yang saya tunjukkan buat ibu Yeni yang ingin saya tanyakan ibu di Papua itu banyak tanaman lokal yang notabene-nya bisa dimanfaatkan sebagai obat alami lokal ya entah itu untuk manusia tanpa hewan nah pertanyaan saya adalah ada beberapa tanaman yang mengandung minyak dan itu sulit untuk kita pisahkan menurut ibu kira-kira larutan apa yang cocok untuk kita memisahkan senyawa yang mengandung minyak ini agak sulit kita pisahkan dengan berbagai metode mungkin ada solusinya ibu mohon arahannya terima kasih oke terima kasih maaf bu siapa tadi bu Yori bu Yori ya tanaman apa bu kalau boleh tahu maksudnya yang misalnya tanaman yang seperti kenari-kenarian di tibuk oh kenari-kenarian ya kategori kenari iya biasanya kan kalau minyak-minyakan seperti itu kan dia lebih nonpolar ya bu ya mungkin bisa dicoba dengan heksan dulu semua kan harus apa namanya sesuai dengan KLT-nya dulu ya ibu ibu sudah pernah coba dengan kalau kalau yang saya pernah yang pernah kami coba di sini saya minyak itu dengan heksan dulu dilarutkan dengan heksan dulu tapi saya kalau saya saat ini bu lebih bekerja di fraksi yang polar yang dipolar mungkin kalau ibu healthy mungkin yang lebih paham dengan yang minyak-minyakan kalau saya lebih ke fraksi yang polar mungkin begitu bu ya saya jangan sampai saya salah menjawab mungkin ibu healthy yang punya pengalaman lebih untuk yang minyak mungkin ibu healthy oh ya saya boleh menambahkan makasih ibu ibu maaf ibu siapa ibu yori ibu yori ibu ini berdasarkan pengalaman saya bercerita memang kemarin saya banyak kerja dengan garsinia juga jadi yang tidak yang bukan atsiri tetapi di fraksi non-polar kalau masalah seperti yang ibu hadapi mungkin saya menyarankan partisi dulu dengan pelarut non-polar seperti sarannya bu Yeni tadi jadi kita partisi dulu pasti yang non-polar itu akan ikut yang minyak itu akan ikut dengan pelarut non-polar misalnya heksan lalu misalnya heksan dengan apa yang bisa pakai corong pisah saja kita partisi jadi kita dapat dua lapisan yang minyak itu akan ikut dengan non-polar sedangkan yang bawahnya itu misalnya dengan MC boleh ditambahkan yang non-polar atau etilastat untuk yang polarnya saran saya seperti ini baik ibu terima kasih terima kasih bersama-sama baik karena keterbatasan waktu maka demikianlah sesi tanya-jawab kita hari ini Indonesia memang kaya akan bahan alam yang memiliki potensi untuk dapat untuk meningkatkan kesejahteraan terkhusus di daerah timur nah sebelum menutup kegiatan sesi tanya-jawab ini kita akan mendengarkan closing statement dari pemateri yang pertama adalah dari pemateri ibu dokter healthy dipersilahkan terima kasih bulan tiar yang saya sampaikan bahwa hutan tropis Indonesia timur kaya metabolit sekunder dan dapat menjadi sumber pembelajaran bahan dasar dari medisinal maupun industri lainnya sehingga perlu dieksplorasi baik oleh mahasiswa dosen peneliti lainnya terima kasih terima kasih ibu healthy atas closing statement kemudian closing statement dari pemateri 2 yaitu ibu yani pintau lipasar ibu dipersilahkan ya terima kasih online meeting hari ini bagi saya punya satu pesan untuk kita yaitu kembali menggugah para peneliti kimia bahan alam di Indonesia Timur khususnya di Tanah Papua ada tiga universitas Musamus Unipa dan Uncen mari kita bergandengan tangan kita kolaborasi untuk menggali kekayaan alam yang sangat besar potensinya di hutan Papua khususnya dan juga di wilayah Timur termasuk dengan Maluku dan kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat mari kita majukan Indonesia dari Timur terima kasih terima kasih closing statementnya dari ibu iedi terima kasih kami ucapkan buat ibu-ibu materi yang luar biasa yang telah berbagi yang mau berbagi ilmunya tentang kimia organik bahan alam demikianlah sesi tanya jawab dan pemaparan materi saya kembalikan kepada ibu Evelina Somar SST MC selaku MC terima kasih baik terima kasih ibu lam tiar yang telah memandu pemaparan materi dari ibu healthy dan ibu yeni tentang bahan alam di hutan tropis maluku dan papua yang sangat menarik dan diskusi yang luar biasa namun karena kita dipatasi waktu hal-hal yang masih ingin didiskusikan dapat dilakukan melalui The A Group Online Lecture seri 2 baiklah sebelum kita mengakhiri kegiatan ini akan dilakukan penyerahan sertifikat secara simbolis dari ketua HKI Jabang Papua Papua Barat kepada para pemateri moderator dan semua peserta yang akan diwakili oleh pemateri dan moderator silahkan Pak Franz ya baik terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya apakah suara saya kedengaran kedengaran Pak Halo ya kedengaran Pak Franz oke baik HKI Papua Papua Barat memberikan apresiasi dan rasa terima kasih yang segini-gininya kepada para pembicara yang telah membagi ilmunya di sore hari ini apresiasi kami sebenarnya kami memberikan apresiasi yang lebih tinggi lagi cuman saat ini kami berikan sertifikat dululah yang pertama kami berikan sertifikat kepada Ibu Dr. Helti Kainama SPD emisi yang telah sebagai narasumber kita di sore hari ini terima kasih atas sharing ilmunya yang telah disampaikan di sore hari ini yang berikut sertifikat yang berikut kami berikan kepada Ibu Yeni Vitali Pasar Ibu ST emisi juga atas sharing ilmunya yang telah diberikan di sore hari ini sertifikat yang berikut kami berikan kepada Ibu Lantiar Perawati Sregar SPD MPD yang telah membantu kami sebagai moderator yang berikut sertifikat yang berikut kami berikan kepada Ibu Evelini Somar SAC MSI yang telah membantu kami sebagai MC demikian dan lagi terima kasih atas partisipasi yang telah disumbangkan di sore hari ini saya kembalikan baik terima kasih Pak Franz Bapak Ibu dan semua peserta sertifikat akan dikirim melalui email peserta yang ditulis pada saat pendaftaran baiklah sampailah kita pada penghujung acara kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua pemateri Ibu Healthy dan Ibu Yeni yang telah membagi ilmunya pada kita semua sore hari ini terima kasih juga kami sampaikan pada Ibu Lam Piar sebagai moderator yang telah memandu jalannya kuliah ini dan kepada semua peserta yang sangat antusias untuk mengikuti kuliah ini dan telah menyimak dari awal hingga akhir acara ini tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih untuk semua panitia yang sudah bekerja mempersiapkan acara ini hingga dapat berlangsung dengan baik sampai akhir saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan maaf jika dalam pelaksanaan acara ini ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian akhir kata terima kasih dan saya akan menutup acara ini dengan sebuah pantun burung cendrawasi burung merpati terbang di langit bersama-sama berakhir sudah kuliah kita hari ini semoga bermanfaat bagi semua terima kasih sampai jumpa pada online lecture seri-seri selanjutnya selamat sore Tuhan memberkati selamat sore semuanya Bu Yeni Bu Evelyn Pak Frans bulam tiar terima kasih banyak Pak Jek terima kasih Pak Jek Pak Iza dan semua Bu Evelyn Pak Frans ya Pak sukses terus kami usahakan sertifikatnya 1x24 jam beserta materi nanti dikirim email baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya izin live ya terima kasih semuanya salam dari Ambon terima kasih Bu oh iya Bu kami mohon izin bisa nanti kami share ke peserta untuk itu nanti bisa ibu grup ya Bu Yeni juga baik terima kasih mohon izin live ya Pak Ibu mohon izin live ya Pak Frans Bu Evelyn dan Pak Jack ya terima kasih bulan dia sama Tore Tore Tore